Coba monitor Assalamualaikum Bang Bangke banget Bang ini saya mau nanya ini tuh ada di condet tuh ada hashtag safecondet apa sih masalahnya sebenarnya bang Safecondet Kalau safecondet setahu gua tuh kalau udah pake bahasa safe-safe itu udah gawat tuh genting Kalau bahasa Inggris orang-orang Inggris kan katanya safe minta diselamatin ya Sedikit yang gua tau sih masalahnya katanya perihal itu rancangan detail tata ruang Buat kawasan condet jadi kawasan bisnis Gimana tanggapan abang apakah setuju ataukah menolak rancangan itu RDTR itu bang Nah jawaban dari menolak atau setuju jelas gua menolak Karena Kalau ngikutin dari sejarah budaya orang tua kita Yang gua tau orang tua kita cuman Bekebon Sama jual hasil kebon Itu udah bisa Berkah hidupnya Secara Hukumnya sih gua Yang pernah gua baca nih Kita udah punya SK SK jagar budaya Walaupun tuh katanya udah dicabut segala macem Cuman kalo gua mau ngomong sih ini Condet itu udah terlalu istimewa Dari daerah Betawi Budaya Betawi yang lain Jelas jelas gua menolak Kenapa Pertama sosialisasi kemasyarakat juga gak ada Gak pernah jelas Soal rancangan detail Nah itu perlu sosialisasinya Mau dibikin seperti apa gitu loh Jangan ujuk-ujuk Kampung kita mau dirubah semuanya Tanpa Masyarakatnya diajak Diajak ngomong dulu Nah abang tau dari mana ada rancangan itu Ya facebook lah Kan jaman sekarang mah Orang udah gak jauh banget dari sosial media ya Logo beri kebon juga Masih sering ngelomong facebook Orang conek gak ada yang norak Dan ini saya denger kabar sih kan diajuin nih Sama Pemda DKI ke DPRD untuk disahkan Prosesnya udah sampe situ bang Bayang gak? Kalo itu disahkan kan kejadiannya ya Beda cerita nih condet Menurut abang kalo itu nanti disahkan Dampaknya seperti apa sih bang? Kalo dampaknya jelas Ya kita nih orang-orang Orang-orang condet ya pasti tersingkir ya Karena kan jelas Lahan kawasan bisnis itu Pasti orientasinya full bisnis Pertama juga Kita belum bisa ngerapin kampung kita tuh banyak Anak-anak yang cuman bisa jadi parkir Yang Ya apa sih paling banter disini Dampaknya pasti Kriminalitas itu juga nambah Naik Nah kedua Pola orang bisnis kan tau sendiri Kalo udah Orang pukus kerja Jadi banyak Inilah Apa namanya Ya budayanya udah 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 gak gak jelas Kalo Gak bisa lagi disebut berbudaya Nah kalo Selain budaya Yang bakaran rusak Menurut abang Apalagi Kalo kawasan bisnis itu terjadi Selain budaya Ya Ya jelas kawasannya Wilayahnya Otomatis Berubah Pembangunan Gedung-gedungnya juga kan Bebas Artinya Ya bener-bener udah Semaunya Pemilik kawasan bisnis Karena kalo disebut kawasan bisnis Pastikan orang Punya Kawasan masing-masing Nah udah dibeli semua Gak mungkin itu Diatur pemda Pastikan dibalikin ke Siapa pemodal terbesarnya Nah kalo Tanjung Os Berarti selesai itu situs ya Kalo jadi kawasan bisnis Boro-boro Tanjung Os Kuburan sama masjid Juga bisa pada hilang Makom-makom juga ya Bila itu Padahal kekuatan condet Ada di Agama Agama simpelnya Ya itu masjid-masjid Sama leluhur kita itu Datuk-datuk Bakalan hilang tuh bang ya Jadi otomatis Sekarang mau cari contohnya Dimana udah banyak banget Berapa banyak makam-makam keramat Leluhur Betawi Yang cuman ada di pinggiran tembok Kawasan bisnis Itu Ya lu gak usah pake Kalo sekarang cara Lu cari di google mah Lu jalan aja juga Udah ketemu itu Kuningan tuh Nah ada makam Ada masjid Semua di Kawasan bisnis Di kawasan bisnis Dirusak semua Persis depannya ambasador itu ya bang Nah itu dia tuh Artinya Kita cuman perlu belajar Dari yang udah Kejadian Di tempat lain Gak perlu berangan-angan Terjadi apa Liat aja yang udah jadi Yang udah pernah Kira-kira nasibnya Bagus sampe jelek Nah kalo buat Ngemangatin temen-temen Yang masih punya Sedikit kepedulian lah Yang gak sibuk-sibuk banget Tentang Urusan masing-masing Ini kan kita Sibuk banget nih Kayak ngurusin diri sendiri Ya punya saran gak bang Untuk Ya sedikit kepeduliannya lah Saran gue sih Pertama pahamin dulu Kalo gak ngerti Lo tanya sama yang ngerti Sama yang punya urusan Setau gue Ada abang-abang kita nih Yang udah lebih paham Kita tanya dulu Maksudnya Itu bentuk peduli pertama Kita tanya urusannya Kalo udah mulain paham Pasti muncul sendiri Kepedulian Sama keprihatinan Buat kampungnya Pasti muncul Gak mungkin Begitu lu tau Masalahnya Lu diem Ada Gue sebut Ada bang Iwan Setiawan Itu emang lagi Konsen dia buat Condet Gue dukung Kita semua Harus dukung Terus kedua Iya Ada latar sejarah Condet ini Emang yang Kalo gue sih yakin Gak bakalan Bisa terjadi Mau diacak-acak Gimanapun Condet gak akan terjadi Itu keyakinan Pertama Orang condet Hati-hati Ketika keyakinan Udah tinggi Disitu Dia bisa Jadi Gitu loh Bisa jadi sesuatu Udah dicoba Dari zaman Dulu Alisa Dikin Mau dirubah Bagaimanapun Condet gak bisa Tetep dia Kejaga Gitu loh Cuman namanya Kita ada Ikhtiarnya Buat jaga kampung Oke bang Terima kasih banyak Kasih pantun dikit Kali Udah mulai enak Kayaknya Gue kalo pantun Kurang bisa Jadi kasih apa nih Banyu Ketawa Ya demikian Wawancara saya Dengan bang Ancur Luar biasa Mantap Semoga Menginspirasi Kita bersama Jangan namping Menjadi inspirasi Tetep gue Biangkerok Ya Allah Jangan namping Yang Sub indo by broth3rmax